Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berjumpa kembali dengan saya Lely Aca Pada kesempatan kali ini Saya akan berbagi bagaimana cara Download atau menginstall software Cara menggabungkan Software untuk menggabungkan Beberapa PDF menjadi satu PDF Software PDF ini amat sangat berguna Yaitu salah satu fungsinya untuk penggabungan PDF gratis PDF Math Gabungkan beberapa file PDF Kedalam kecematan tinggi dengan akurasi Tentukan rentang halaman untuk digabungkan Konferensi BMP juga bisa JPG, BNK, TIF ke PDF Pengaturan halaman 2 In 1 atau 4 In 1 2 menjadi 1 atau 4 menjadi 1 Menghemat kertas dan waktu Enkripsi PDF untuk membuka, mengedit, menyalin Dan mencetak untuk mengonformasi PDF ke Word Dengan lebih mudah Gunakan PDF to Word Converter Ini sangat membantu sekali Buat kalian yang Yang setiap hari menangani Administrasi-administrasi ini sangat Berguna sekali Ya bagaimana caranya Saksikan video ini sampai selesai Sebelum kita lanjut video ini Jangan lupa like dan subscribe Dan aktifkan tombol notifikasi Supaya mendapat video terupdate dari saya Mari kita mulai caranya Ya kita pertama-tama harus Masuk di alamat link Yang saya bagikan di kolom deskripsi Tinggal di klik ya Ini kalamannya Ya karena saya sudah membukanya Mari kita langsung saja Maka tampilannya akan seperti ini Kita klik free download Oke ini langsung ke downloadnya Setupnya Kita tunggu sampai Penuh atau sampai Selesai mendownloadnya Ini namanya Software PDF Math Atau PDF Math Free PDF Major Ini nanti linknya Saya share di kolom deskripsi Tinggal di klik Dan di download Kemudian di install Seperti biasa Oke setelah itu Lalu kita langsung klik saja Open with done Kita tunggu Kalau ada perintah seperti ini Kita klik yes Kita pilih bahasa Kita pilih bahasa Karena tidak ada bahasa Indonesia Ya disini Langsung kita ke Inggris saja Oke Seperti ini Kita klik ke Acap Agumen Beranik Nah lagi Ini ada pilihan Penempatan Atau penempatan Penempatan Instalnya Ya Kalau saya Tidak saya Rubah Net-net saja Kemudian Menginstall Seperti ini Ini finish klik tapi kita coba keluar ini sudah ada ya di sini ya di pojak atas kiri itu sudah ada tampilan software tersebut ya Coba kita buka ya ya tampilannya seperti ini ya kurang lebihnya Bagaimana cara Hai apa itu mengoperasiukannya nanti ada simak saja video selanjutnya ya ya cukup sekian semoga video kali ini berguna dan bermanfaat bagi anda sekalian dan jangan lupa like dan subscribe dan aktifkan tombol notifikasi supaya mendapat video terupdate dari saya saya akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih telah menonton